Halo, ketemu lagi bersama Ilmudes, pada video kali ini admin akan berbagi informasi yaitu tentang kampas rem belakang dari mobil Grand Livina tahun lawas yaitu tahun 2007 Beberapa waktu yang lalu admin mengganti kampas rem trommel belakang Grand Livina Matic 2007 itu ternyata kampas remnya itu sudah aus, sudah tipis gitu ya, kemudian sudah sangat bergarat sekali, mungkin sudah lama tidak diganti, namanya juga tahun lawas Nah ini ternyata setelah dicek di bagian komponen dari rem belakang, ada trommelnya di dalam trommelnya, itu ada komponen namanya wheel silinder Wheel silinder itu bentuknya seperti ini, ini ada di dalam, jadi satu dengan roda, bisa jadi di dalam trommel ya mungkin ya Saya tidak pernah membuka, tapi informasi dari bengkelnya seperti itu, jadi ini fungsi wheel silinder ini yaitu agar bisa mengubah dari energi tenaga hidrolis dari rem itu bisa menggerakkan mekaniknya nih, jadi ini nanti bisa memekar seperti ini sehingga rodanya itu bisa berhenti gitu ya Jadi kan ini di dalam trommel roda itu, di dalam trommel roda, sininya trommel, terus ini di tengah-tengah mungkin gitu ya, atau mekanisme untuk menggerakkan seperti itu Jadi ketika rodanya kan di luar sini ya, di luarnya sini bergerak muter gitu Nah ini, di sini kan sistem pengareman mobil itu kan pakai hidrolis, pakai minyak gitu Ketika di rem maka akan mengubah tenaga hidrolis itu ke sini, ini kan gak tau pokoknya ini bisa bekerja itu dengan tenaga hidrolis itu sehingga mampu untuk menggerakkan, ini menggerakkan kampas remnya itu untuk membesar seperti ini sehingga menekan roda agar terjadi pengareman Jadi kalau tidak ada wheel silinder ini, maka akan susah berhenti karena sungguh berat ya Jadi pentingnya wheel silinder ini Jadi untuk mengganti kampas rem ini, Grand Levin tahun 2007 ini harganya sekitar, ini ya kampas remnya itu sekitar 400 ribuan 400-600 ribuan, kemudian perlu dicek juga bagian wheel silinder ini apakah bermasalah atau enggak, atau bocor atau enggak Karena kalau bocor, nanti proses pengareman nya tidak maksimal Bisa jadi, nanti fluida atau minyaknya itu keluar dari sini, maka ya tidak Ini gak bisa ngerem nih, jadi roda berputar di sini Ini roda berputar ya, pokoknya intinya roda berputar, ini kan harusnya mengerem seperti ini Tapi karena wheel silindernya ini bocor atau tidak bekerja maksimal, maka ini tidak bisa mengerem Sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan, karena tidak bisa berhenti Dan kalau ininya bocor ya, ya intinya itu tadi Tidak bisa terjadi pengareman, karena tidak ada yang bisa mengubah energi mekanisnya itu untuk mendorong ini menjadi pengareman Intinya seperti itulah Jadi perlu dicek juga bagian wheel silinder ini bermasalah atau enggak Kalau tadi kampas remnya sekitar 400 ribuan, kemudian untuk wheel silinder ini untuk punya Grand Revina harganya sekitar 100 ribuan sampai 150 ribuan Ini perlu diketahui, ya ini menurut saya, saya sendiri gak bisa memasang sendiri Yang jelas ini dipasangin oleh mekanik bengkel, kita minta bantuan saja Kita terima jadi, bayar, gitu yang penting Jadi gitu ya, bisa jadi Kalau misalkan wheel silindernya ini bermasalah kemudian tidak diganti Saya pernah tanya ini, apakah bisa diperbaiki? Ya sepertinya ada kemungkinan bisa, tapi Takutnya nanti bocor lagi malah terjadi hal yang tidak diinginkan Kalau bocor kan gak bisa ngerem ya Jadi bisa menyebabkan rem blong Seperti itu berbahaya Mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton